Gue sama Mas Beik boleh bikin video Youtube channel Youtube yang ke depannya nanti nanti memberikan tips and trick buat temen-temen semua Buat mas Beik, informasi penat tersisa Ini trending, ini gila lah Gimana mas Beik? Nah jadi apa ya? Kita juga nantinya nggak stand di satu tempatnya co Oh jadi kita keliling-keliling ya? Kita lanjut lanjut, mas Beik, siap gue siap mas bayi lo siap tak? siap dong siap dong lo semuanya disaksin nih katanya mas bayi siap kalo lo matre tapi gausah ribet ribet gue beli kopinya jangan nyampe nyampe balik beli matre dulu ya kan? pake temen temen gue ya juga sih buat temen temen jangan lupa dukung terus channel youtube ini jangan lupa like, subscribe, komen, terus lanjut send juga ya karena kedepannya kita bakalan nih abis dari sini next video yang kita bahas apa nih? itu tentang balibu ya? balibu pokoknya sebesi tapi kan bentar nih mas bayi bentar ya temen temen nih kebanyakan yang orang ada ngomong, ah lo nyara kurung ikutin youtube itu gimana itu mas itu? itu yang tadi gue bilang nih pas di pertengahan video ini itu dosa gak aku dosa atau dengerin mas bayi bilang doang itu dosa berarti kita sesuai dengan apa yang kita rawat kita bikin video apalagi video kita bernanfaat karena kita kan pernah ngambil tambah kalau bertambah oke temen temen makasih banyak sekali lagi pada video kali ini berikutnya berikutnya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salat sejahtera bagi kita semua selamat datang di channel youtube nya selamat menikmati selamat menikmati gua lagi bersama babang nih babang siapa ya? mas bay mas bay kalau babang buat gue ya kalau kamu buat lo makanya lo orang supubata kalau gua sepundang cuma berasalan jawa jadi mas abai selalu lah ya mas bayi asik mas bayi asik mas bayi pengen bikin apa kita cok? gua pengen bikin channel youtube terus gua pengen bikin pecedek yang belum ngang dan abinya babi ya babi pokoknya gua sama bayi ini mas bayi pengen collab lah intinya kedepannya nextnya kedepan gue pengen collab membahas tentang hobi-hobi burung terus hobi-hobi hobi yang lain lah yang lain lah untuk kaya terus gue review kok pemain-pemain ya intinya sih kok bos-bos bd bener nah sekarang kita lagi gimana nih? part bos rp sekarang ini lagi di tempatnya sultan tanjung riuk sempel kok sawing kok sawing bener kok sawing pokoknya yang rambutnya panjang yang kaya tomingser dah ga celai nah ini dia nih tempatnya nih orangnya lagi sakit orangnya lagi sakit jadi gak bisa ngomongin gua sama mas bayi mas bayi kira-kira buat kedepannya ini channel youtube rewink channel rewink official ini mau gimana sih kedepannya? ya paling penting gua lah ngasih ke kerucok ngasih itu ya? ya antara gua bikin untuk rewink official atau medik channel kita sepakati cuma teman ya gua bikin channel ini oleh kawal lu itu kaya ngasih informasi tips and trick secara nih oh tujuannya tips and trick ya? ya pokoknya informasi yang bermanfaat buat teman-teman hmm buat teman-teman gua juga bikin teman-teman setara juga enggak bukan nama-nama timu cok kata-kata mau biarkan oh siap-siap jadi next hidupannya itu deh kata-kata tentang keadaan ngomong-ngomong sekarang enggak sekarang bisa ngasih satu contoh kata-katanya? ya misalnya satu contohnya gini cok ee main burung kaya kerja rodi cok main burung kaya kerja rodi kaya jaman jepang kaya jaman kaya jaman kaya jaman udah kerja nggak dibayar berarti burung kerja yang burung berarti itu misal ngalak nih ya main burung kerja rodi yang kerja nggak dibayar berarti kalo dalam arti yang main burung kerja rodi burung kerja edan tapi nggak juara itu ya oke cakap 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 kalau bisa 100% move to hoki 100% move to hoki cakap teman-teman saya mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa bantu support ya kita bantu support tentara Mas Bae dan Bambang Ucok tenang aja, waktunya ada giveaway buat teman-teman udah ada pastinya udah gue sendiri lain banyak itu pokoknya disek disek, macam lain-lainnya lah ya entah burung-burung juga mungkin bisa kali ya bisa, bisa akan disamin, pokoknya sepatang yang terus nih jadi kita kan bukannya sombong Ucok ya maaf aja kita kan juga pada tau lah kuasitas Ucok bisa lah, bisa dibilang ya bukan kita kenal modal hoki Ucok bener-bener jadi, pokoknya buat teman-teman semuanya bantu terus, support terus channel Youtube kita nih mudah-mudahan next year depannya juga kalau misalnya nanti perkembangnya bagus kita juga bisa adain ini lah ya berbagi lah bisa, support lah ini teman-teman dukung terus deh jangan lupa di like, comment, subscribe terus enaknya kita ngobroin apa nih Pak Dina? eh, kayaknya ngobrolin dunia persilahan perpautan nih apa ya Pak Dina? lebih paut ya lu ngeliat eh, kondisi perpautan khususnya di Jakarta Pusat di main Ucok ini, ini khusus Jakarta Pusat nih ya? iya, oke kalau menurut gue sih nih ya menurut gue sebenernya intinya kalau kita punya jagoan burung nih ya terutama di Paut kita harus paham dulu nih Paut kita itu karakternya kayak gimana kita harus main di mana paham gak Pak Dina? jadi, setiap I.O beda-beda ya, setiap I.O kan masih berbeda-beda nih apalagi di Jakarta Pusat kan banyak tuh katakan kan otomatis kan di setiap I.O nya itu berbeda-beda dong tips gue sih buat teman-teman yang punya Paut di daerah Jakarta Pusat kita main sesuai dengan Viteria burung kita gitu loh di lapangan ini lihat I.O nya dulu ya ini sesuai dengan nantinya jangan rasa main cantal aja kalau lu datang dulu masa bau-buru ngopi lu lihat ke depi kanan baru besok lu serang itu tips pertamanya daripada lu langsung main mbak-mbak kan itu yang repot di dunia Paut sekarang itu tau sendiri lah kalau di dunia Paut kan rata-rata gak juara mbak-bakan apa segala macem ya ilangin lah kayak gitu berarti curhatnya 5 meter itu yang paling bahayanya disitu ya karena persepsi orang kan pasti berbeda-beda nah itu paling-paling bahayanya main di dunia Paut pokoknya kalau buat dunia Paut di Jakarta Pusat itu utamanya ya itu punya edan-edan semua pentingnya Pautnya edan-edan ya tinggal balik lagi kita pokinya gimana terus kalau bisa kalau kita kalah ya udah lah gak usah merewek beli burung bagus beli burung bagus intinya gitu aja kalau gak mau capek kalau gak mau capek ya menenang tuh kalau di burung bagus kita gak ada mungkin tahun bagus pokoknya ini buat next video nih next video ntar kita bahas gimana upaya di stay tune aja terus nih di Youtube kita nih nah ditutup-tutupnya bicara gimana bicara gimana pokoknya itu dosa ya kita ya manusia banyak dosa cok jangan nambah dosa betul-betul lebih baik karena gak amal cok kalau dibantu temen maksud gue kan kalau kita bantu temen kita berlagi share tips and tricks otomatis kan kalau mereka juara juga kita gak seneng ya masa temen juara kita gak kembaliin dengan orang-orang profisi cok mini-mini roko lah ya marah nale ya jadi nih buat temen-temen yang juara jangan lupa kasih kopi roko berdua nih kalau ketemu kalau juara kalau gak juara kalau gak juara jangan ntar lo jadi no lobo lagi ya cok sama satu lagi cok inilah bonus tren paut yang lagi enak dimainin sekarang ini waktipenya gimana cok kita yang mau kembang-kembang yang sama yang sama kita sama sebenernya sih gini mas lobo pribadi lobo pribadi itu tipsnya itu lebih bagus sih jaman sekarang ini yang nyandut sih lobo gue karena basic mak diri sih cok kalau gue lihat ini ya kita kayak gue misalkan main ke sesuatu yon cok itu peraturan sebenarnya kan burung ngerem gak boleh cok burung ngerem gak boleh ya iya kan cuma maaf ya yang sering main gitu kadang-kadang boleh cok ketika gue bawa burung ngerem lo gak boleh ini dis dimana cok sebenarnya sih apa kita harus ngerem terus disitu gak juga sih mas bay mungkin itu hanya perasaan lo aja ya mungkin ya kalau gue lagi laper mungkin perasaan lo lagi gak enak kalau gue pribadi sih mungkin gini mas bay mungkin ya mungkin ada juri juga capek ya capek kurang istirahat mungkin pas ketika lo lihat burung orang lagi merem terus dinilai terus oh iya ya gak fokus gitu loh makanya buat saran gue jadi dari vitamin dari vitamin bener itu butuh banget apalagi jaman-jaman pandemi kayak gini ya biar kita terus karena kalau kita terlalu memperdiri kan otomatis apa fokus kita itu kan lama-lama hilang loh ya kan jadi sisihin lah kalau dunia burung bisnis burung-burung itu ya lumayan gak ragi sih cok benar-benar kakak kan harus bisnis dengan baik jadi kan kalau dunia itu kan mereka harus ngejual service mereka ngejual jasa jadi ya bener kata mas bay sih kalau gue bilang ya dimanapun lo punya peradaan ya lo punya ego dimanapun peradaan ya pemain burung itu adalah ajak lo gimana caranya lo bisa ngelayani mereka kasih tempat mereka fasilitas yang baik penilaian diri yang baik maka aman lah ya ini sih nyaman maka sendirinya nanti ganteng-ganteng lo itu bakalan rame gitu sih gitu mas bay ya tadi dari pemburu nanti jangan lupa nih disini kita juga bisa bantu share laporan-lapangan dengan temen yang punya ego bisa langsung hubungin aja bentar gue kasih nomor teleponnya gue kasih nomor telepon kalau kalau mau dibantu tapi kalau grup facebook udah ada grup facebook udah ada grup facebook udah ada sama grup facebook itu juta ngeriwik itu gini ya juta ngeriwik itu bukan berarti gue yang punya atau temen-temen lain yang punya bukan itu ngomong bener itu lo mau jual burung disitu lo mau jual burung terserah lo mau join biarpun lo punya tim lo mau join ya gak masalah gimana itu langsung buat paling kalau mau kirim via WA aja kirim via WA kirim via WA via WA yang berapa detik itu yang 19 lah kita ngobrol-ngobrol suaranya gini gini aja kan itu oke cuman kita ngasih tau temen sebenernya Guta ngeriwik udah punya channel youtube ya gue menggunakan kopinya nih gak malah gitu padahal udah mesin kopi dari tadi rumah belum dateng dengan kopinya udah ada 15 menit 15 menit tuh ngobrol-ngobrol ya pokoknya gue cuma minta bantuin aja buat rumah gue cuma punya kicau di mobil yang lain punya cupang gue lagi main cupang nih gue lagi main cupang nih ah sorry gue lagi main cupang gak main ini ya berarti lo leleng-eleng leleng gue main leleng juga gue leleng gimana tuh gue leleng sih di media sih gimana di IG gue sih di yang gue sih leleng di instagram di facebook cuman yang paling dominan itu gue di facebook nah itu pokoknya temen-temen gue minta bantuannya buat cupang waa cupang sekarang bisa bersaing sama gue gak sih cok sebenernya gini ya kalo ketodusi mandor kalo gue liat sih dunia cupang itu gue yang udah dari dulu sih ya ikan masyarakat lah ikan masyarakat lah ikan masyarakat lah ya udah gitu ini kan penyaranya gak harus pakai oksigen atau apa segala macem kalo bicaranya musiman itu tapi lu yang bukan yang aduan kan bukan gak usah lu gak usah lu gak usah lu gue gak suka ngadu-ngadu hias nih ya berarti iya iya udah diadu ikan taruhan lagi ya uang gak usah berat cok gak usah berat ya tapi kalo burung menurut lu gimana yong yang gue tanya kan gini yong kalo di dunia burung kita bayar tiket terus kalo kita juara kita dapet duit menurut lu itu dosa apa gak? cukup betulnya kalo menurut gue burung itu kayak festival kontes nyahi sih cok kontes nyahi ya kayak manusia cok kita ngikut ajak pencarian bakar pencarian bakar kita nyanyi kalo emang BKL kan sih cok kalo belum bisa suaranya bagus merdu ya pasti bangun juga sih cok iya gak ada kan burung nam merdu berarti gak ada waktu judi nih ya gak ada berarti aman ya kalau temen-temen cuman gak prosesi orang beda-beda iya sih cuman kalau kalau murdunya sih juga bukan judi sih yong karena ya kita bayar lombang gak ya kita bayar kita kita showin burung kita kalo kerjaan kinerjanya bagus kita dapet juara dapet duit dong pake karena terima kasih lah ya kita rawat juga dutuh pake biaya kita kasih kicami kita kasih kicami kita makan segala macem kita rawat tarian bener-bener 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 kita terlihat biar 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 ya iya makanya kalo punya burung jangan dikasarin kalo punya burung jangan dikasarin ini ini satu pertanyaan bagus nih satu persepsi bagus dari mas baik ini dalam artian punya burung jangan dikasarin itu maksudnya di juan ini misalnya kayak lu pakai juara nih cok lu pesel lu lu nah bebas gitu bebas gitu anjir lu dukupiara lu pakai juara lu gila lu takut gua bisa 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 itu mah lebih banget mas baik udah udah cok lapang satu ratain ya cok dari jakarta timur nih burungan gua itu orang gantung gak juara ya cok burungnya digelindingin cok adik cok kalo gak digoyang digelindingin kocok-kocok kalo lo kayak gitu sih udah iya kisah kan ini kalo lo gak usah main burung dah nah ini kan lo gak usah main burung nih iya main gunduk main gunduk terblinding karena gini temen-temen ya kalo lo mau main burung lo sudah sarin hati dulu nih gua seneng sama dia gua seneng aku burung gua sayang aku burung bukannya lu main burung niat lu tuh pengen dapet duit dapet duit kita sih gak mau nafik ya ya kita dapet duit juga dari burung mas bay ya kan kita gak mau nafik ya postingan di pet peeke rejek rejeknya gak soleh cuma ya buat temen-temen yang modelan yang kayak gitu tolonglah gak usah nah kalau burung anda maka burung anda mengayangi anda dengan pemberikan performa yang terbaik dan dia di juara dapet duit dari burung iya tapi kita gak ada yang tau rezeki dari mana dia rezeki dari mana aja tapi kita gak ada yang tau temen-temen jangan deh bikin sampai tadi mas weh jangan nyiksa burung jangan nyiksa burung pokoknya jangan nyiksa burung ya kalau gak jalan juga udah waktu satu pasti car jalan kalau gak jalan juga udah jangan 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 rumah banyak bunyi bener ya gak kasih 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 orang nyaman dulu yang kita itu tuh kalau itu burungnya benda itu burung kates saya gak dirangin ya bukan kalau pemiarannya lakut masih dapat kopi gue ya dan bener kalau Tidak mengopi, benar-benar. Iya, tata-tata. Sendiri di lu juga harus beri kos. Woy, cuma berada di Tuhan. Jangan siasain burung lu, benar-benar. Dibari kegagalan burung lu. Tepat tahu ada rejeki yang tak ke depan. Nomor rejeki kan tidak ada yang tahu. Rejeki pada yang tahu, rejeki tidak tahu. Datang dari mana saja. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan sampai sini. Mungkin sampai sini aja dulu, Mas Bae. Mas Bae. Ngasih tahu doang. Gue cuma kasih tahu kalau. Gue sama Mas Bae boleh bikin video. Youtube, channel Youtube. Yang kedepannya itu nanti memberikan tips dan trik. Buat teman-teman semua. Informasi benar-benar. Gila-benar. Gimana Mas Bae? Nah jadi, apa ya. Kita juga nantinya nggak stand di satu tempatnya jauh. Oh jadi kita keliling-keliling ya. Kita lanjut-lanjut. Lu sapir. Lu sapir. Oke siap. Gue siap, Mas Bae lu sedap tak. Siap dong. Siap ya. Nih, udah kering. Lo semua aja disaksin nih. Katanya Mas Bae siap. Kalau belum matre. Matre. Tapi nggak usah. Nggak usah ya. Ribet-ribet gue beli kopinya nggak nyampe-nyampe. Apalagi beli matre dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa pokoknya dukung terus channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus bantu saya juga ya. Karena kedepannya kita bakalan. Nih abis dari sini next video yang kita bahas apa nih? Tentang Bali Bu ya. Tentang Bali Bu ya. Tentang Bali Bu ya. Tapi kan bentar nih Mas Bae. Bentar ya teman-teman nih. Badan kan orang-orang yang ngomong. Ah, lu nyaran-ngurung ikutin YouTube. Itu gimana itu mas? Itu ini gue tadi bilang nih pas di pertengahan video ini. Boong itu dosa. Tidak aku dengerin. Mas Bae bilang boong itu dosa. Berarti kita sesuai dengan apa yang kita lawat. kita bikin video apalagi media kita bermanfaat oke temen temen makasih banyak sekali lagi pada video kali ini gue tutup sampe disini dulu jangan lupa pokoknya temen temen ya gue nanti bilang ya like, comment, subscribe dan langsung aja klik tombol lonceng terus subscribe gas pokoknya terus ya pokoknya kita terus lah thank you bye